Menjelang persiapan kampanye pemilihan Wali Kota Jambi, KPU Kota Jambi sudah siapkan beberapa tahapan dan sudah menerima jadwal kampanye dari Paslon. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Dany Rahmat, Ketua KPU Kota Jambi. Dany menyebutkan untuk kampanye Pilwako sudah ada masuk dari Paslon nomor urut 02, yaitu Hart dan Guntur, yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 November 2024 mendata. Namun sementara untuk Paslon nomor urut 01, kemungkinan di tanggal 22 November 2024. Sementara itu, Dany mengatakan sebelumnya, pihak kedua Paslon menginginkan untuk jadwal kampanye dilakukan di hari yang sama. Namun setelah pendekatan media dan seluruh pihak pasangan calon diusahakan untuk tidak bersama-samaan, termasuk juga pendekatan dari pihak TNI dan Polri. Untuk kampanye Pilwako gimana? Untuk kampanye Pilwako, alhamdulillah, sudah ada masuk dari pasangan calon nomor urut 02, Pak H dan Pak Guntur, itu akan dilaksanakan di tanggal 17 November. Sementara untuk komunikasi pihak reponnya, dari info-nya dan dari apa-nya, kemungkinan untuk pasangan nomor urut 01 itu di tanggal 22 kemungkinannya. Kemungkinan sudah sempat mau barengan harinya, itu gimana bisa berbeda sekarang, Pak? Jadi ini kan pendekatan mediasi ya, dari suhu pihak kepada pasangan calon, bahwasannya untuk pelaksanaan kampanye rapat umum itu diusahakan tidak dilaksanakan berbarengan dengan calon yang lainnya gitu, termasuk calon wali kota dan calon wali kota, jadi pertimbangannya seperti itu. Tapi kota dan berdoa beberapa pihak terkenal dalam hal ini, politik, polres gitu kan, tidak melaksanakan pendekatan, tidak berkaitan dengan calon dan melaksanakan apasih rapat umum.